Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Meski memiliki nama bunga sinia namun tanaman ini lebih familiar disebut kembang kertas Bunga ini memiliki beberapa macam warna layaknya bunga hias lainnya Bentuk bunga sinia ini melingkar dari susunan kelopak bunganya menjadi satu Memiliki daun kecil dan adanya bulu-bulu halus di permukaannya Bunga ini biasanya berkembang dan tumbuh baik di daerah tropis Cara menanam bunga sinia juga tidak sulit Karena bisa tumbuh meski hanya ditebar di atas tanah Baik teman-teman yang kalian lihat di belakang saya ini adalah Bunga sinia Ini ada Beran-bunan macam warna sih ya Bunga sinia ini Sebenarnya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan Terusnya di kota pare-pare Tarawan seperti ini Tumbuh liar Biasanya di pinggir jalan Ada yang warna merah, warna putih, kuning Dan tidak begitu dipedulikan Padahal memang bagi mereka yang tinggal di kota ini Bunga ini punya daya tertarik tersendiri ya Kenapa? Karena ketika mereka digabung itu warnanya sangat luar biasa indah, cantik Bahkan kalau kalian buka toko bunga Itu mereka menyediakan bibit bunga sinia Ada yang merah, ada yang bertumpuk Karena jenis bunganya emang beda-beda Ada yang biasa aja seperti ini Dan kemudian ada juga yang bertumpuk Seperti yang di sana ada yang bertumpuk Pokoknya cantik ya Dan kebetulan Saya menanamnya di belakang rumah kopi sweetness Kebetulan ada lahan kosong di situ Saya coba eksperimen Menanam berbagai macam warna Bibitnya itu ngambil di Endrekang Ada juga dari Pinrang Ada dari Baru Bahkan ada di sekitar Jalan Sara Di Pare-pare Yang kemudian saya kumpulkan di sini Dan hasilnya yang biasa Untuk kawasan Indonesia sendiri Setidaknya ada tiga jenis bunga sinia Yang bisa ditemukan Yang pertama sinia lekuk Atau sinia angustopelia Sinia anggun Atau sinia elegans Dan sinia garis Atau sinia lainaris Selain bentuk dan warnanya yang indah Bunga ini ternyata juga memiliki Banyak manfaat untuk kesehatan Yang pertama Mengatasi datang bulan yang tidak teratur Terkadang setiap wanita mengalami masalah Ketika datang bulan Seperti datang bulan tidak lancar Dan merasakan nyeri Nah ramuan bunga sinia Dipercaya bisa membantu Memperlancar datang bulan Yang para wanita alami Yang kedua Mengatasi keputihan Keputihan ini sering dirasakan Oleh setiap wanita Meski tidak semua Dan juga tidak setiap hari Meminum ramuan dari bunga sinia Bisa mengatasi keputihan yang berlebihan Yang ketiga adalah Mengobati hepatitis Jika memiliki riwayat hepatitis Bisa mengkonsumsi ramuan dari bunga sinia ini Hepatitis ini penyakit yang menyerang pada organ hati Dan yang keempat Mengatasi bisul pada kulit Bunga sinia ini juga dapat mengobati penyakit bisul Dimana penyakit yang ada pada kulit Dan dapat membuat tubuh demam Timbulnya bisul yang meradang ini Membuat tidak nyaman ketika beraktivitas Sehingga bisa membuat ramuan dari bunga sinia Untuk menyembuhkan bisul Dan yang terakhir Mengobati rasa gatal-gatal Untuk mengatasi gatal-gatal yang terjadi Karena alergi Entah alergi karena makanan Ataupun karena cuaca Kamu bisa menggunakan bunga sinia Untuk menyembuhkan rasa gatal yang dirasakan Dari para-para Sulawesi Selatan Rudi Hartano merekamnya untuk netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semuanya! Salam jumpa! Ketemu lagi kita nih teman-teman Seperti biasa Kita mau mengumpulkan Satu kantong sampah Dari Pantai Cempai Soreng Pare-pare Ini hari apa? Hari Kamis ya Besok hari Jumat Besok ada Apa tuh? Ada Gerakan bersih-bersih Disini di Cempai Tapi mungkin Areanya di sebelah sana Dekat Anjungan Kita juga Ikut bersih-bersih lah Tapi mungkin gak Gak gabung ke sana Ya disini aja kita Seperti biasa Ini naikin ke atas ini Stero pun banyak banget disini Sekarang ini Kondisi apa namanya Air laut berubah lagi nih Biasanya kan sebenarnya Jam-jam Gini Air sudah surut Tapi ini belum Masih pasang airnya Jadi kita cuma Di sekitar sini Ngambil sampahnya ya Tapi ini udah lumayan banget Sampah disini Sudah lumayan banyak Sekali Sepertinya bakal hujan deras Teman-teman Tuh petir Menyambar-nyambar Di arah sana Ini kalau Kondisinya seperti ini Yang paling banyak disini Stero pom dengan Gabus-gabus yang Seperti ini teman-teman Ini banyak banget Di area sini Termasuk Sampah-sampah Plasti Banyak banget ini Ini masih ada isinya Masih baru Masih ada isinya Ada kain ini Harus dinaikin ke atas Kita taruh ke atas Eh jatuh lagi Oke udah cukup ya Sepertinya mendung Tuh Suara guntur Membabi buta Sampai ketemu besok ya Teman-teman Salam jumpa Sampai ketemu Sampai ketemu